Intro Pencapaian yang sudah aku raih saat ini bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang yang iri dan ingin tahu bagaimana aku meraih semuanya. Bagiku, tak ada yang lebih penting kecuali bekerja dan bekerja. Kapanpun dan dimanapun harus selalu siap sebagai jalan untuk mewujudkan impian yang kita inginkan. Kita akan melakukan apa yang akan kita lakukan. Dan saya pikir kalau kita berkollaborasi dengan tim Anda, itu akan terlihat yang bagus. Oke, kalau gitu saya percayakan semua promosinya ke tim Ibu Mary ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya permisi ke kantor dulu ya, Bu. Oh, oke. Ya, boleh. Yuk, permisi dulu ya. Terima kasih ya, Mbak. Masih, Bu. Maaf, saya terlambat. Duduk, kamu. Saya sudah transfer gaji kamu. Tapi, Bu, saya tahu kalau saya salah, Ibu. I'm sorry, I cannot forgive your mistake. Sorry. Kamu mau pergi kemana lagi? Sorry, aku nggak sempat kasih tahu kamu. I'm going to Europe for five days. Han, we need to talk. About what? Can you please sit down first? Is it important? I have things to do. Yes, it is very important. What? What is it? Han, aku tuh mau kamu tuh mengurangi kegiatan-kegiatan kamu. Aku tuh mau kamu menjadi istri. Aku tuh mau rumah ini tuh menjadi sebuah rumah, bukan kantor. You want me to be housewife? You want me to serve you? To cook for you? You want me to be maid? Iya, bukan. You want me to be maid? Are you insane? Han, you know exactly who I was when you first met me. Terus, kamu nggak bisa terima aku apadanya? Aku cuma pengen kamu tuh jadi istri, bukan jadi bos di rumah ini. Eh, kita cerai aja deh. Nggak usah, aduh. No, no, you know what? I'm just getting divorced. Kamu ingat dong janji nikah kita. Setia sampai maut yang memisahkan. Yaudah, I will do what you want. But my question is, can you do what I want? Can you fulfill my goal? Can you achieve my dream? Can you? I don't think so. Ya, oke, bisa mbak. Oke, saya akan di sana 10 menit lagi ya. Oke, see you there. Bye! Eh, siapa itu? I have an urgent meeting, Han. Lah, kan kita mau daftar family cell. I'm sorry, but aku nggak bisa, Han. There's always next week. Ya, tapi udah berminggu-minggu kita planningnya. Han, aku nggak bisa, I'm sorry. Ini kan, Komsa bisa. Oke, jadi yang ini udah di-stop semua. Oh, iya udah. Iya. Oke. Hai, sayang. Kamu masih lama? Eh, halo sayang. Nggak kok, ini aku udah selesai. Pas banget. Bu, ini boy kena ini suami saya. Halo. Iya, halo. Maaf ya, bu. Aku nggak bisa lama-lama. Soalnya aku janjian sama suami aku mau nonton. Oh, oke. Nggak apa-apa ya kalau aku duluan? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya, bu. Sampai bahagian, pekan. Sampai bahagian, have a nice weekend. Dalam hidup bekerja adalah kewajiban utama untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan. Dan aku sudah mendapatkan semua keinginan yang terus tumbuh dalam hatiku. Namun aku tak pernah puas. Selalu merasa kurang hingga menimbulkan ketakutan-ketakutan yang hidup di dalam diriku. Aku baru sadar, nyatanya apa yang telah kuraih tak membawa kebahagiaan. I'm just getting divorced. Kamu ingat dong janji nikah kita. Setia sampai maut yang memisahkan. Ada satu yang tersembunyi dalam hatiku, yang belum kutemukan jawabannya hingga saat ini. Tetapi, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Yang suka dicari orang yang nggak mengenal Allah. Khawatirin makan, khawatirin minum, khawatirin pakaian, mengkhawatirkan kehidupan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari itu kan sesuatu yang aktif. Bapak Ibu kalau nyari, berarti penting kan? Jadi cari itu penting sesuatu yang aktif. Cari dulu. Bicara mengenai apa? Prioritas. Kita nyari Tuhan, bukan prioritas. Kenapa kita cari uang? Karena kita berpikir waktu kita cari uang, uang akan memberikan ketenangan, uang akan memberikan masa depan, uang akan memberikan safety, security. Pada dasarnya nggak gitu. Ada orang yang banyak uang nggak bahagia. Berarti kalau kita cari Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan lah yang akan memberikan kita pengharapan. Saat kita cari dahulu kerajaan Allah, kita akan mengalami kasih Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami apa? Kebenaran Tuhan. Kita akan mengalami apa? Kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami apa? Penjagaan Tuhan. Kita akan mengalami apa lagi? Sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan. Terima kasih telah mencari. Andre dan Mary, sekarang kan kalian sudah bergabung dalam Family Cell kita. Jadi anggap kami adalah bapak dan ibu rohani kalian. Jadi kalau ada hal yang ingin kamu ceritakan, punya problem yang ingin di-share, tentunya dengan semang hati kita akan membantu dan mendoakan. Di Family Cell, kami belajar untuk terbuka. Dinasehati, dibimbing untuk menjadi lebih baik. Saya belajar bagaimana menjadi seorang istri seperti yang firman Tuhan ajarkan. Dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.